Intro Nama saya Armanto Wakabapadewi Bekerjaan petani Selamat Sepangkosa Nama saya Sano Masyarakat Simpan Kota Pekerjaan saya sekarang di Tambang Mas Dulu saya kerjanya di Karet Jadi karena harga karetnya Turun Akhirnya kita Saya lari lagi kerjanya di Tambang Karena tidak sesuai dengan Pendapatan Ekonomi sehari-hari Nama turunan Biasanya Harga yang agak tinggi Pernah dicapai Sampai Rp11.40.000 Nah peran ada Perkilo Jadi kasar tepukannya Bisa sering Sekarang ini Harga itu Sekurang satu tahun lebih Nah mulai satu tahun lebih itu Harganya Hidah antara Sepuluh Delapan Turun Turun Sekarang Harganya tinggal Tujuh Harganya yang agak lama Bertahan Yang agak tujuh Jadi Agak masyarakat Karet khususnya Itu masyarakat Sekarang agak Merasa Sulit Hambatan-hambatannya memang banyak Terutama Soal harga Yang paling Bapak itu Menaikan Hasil Untuk membiayai rumah tangga Jadi pemerintah Tersebenarnya Bikanya Mereka itu Benar-benar Perhatikan nasib Masyarakat Sama Pemerintah Ini cari Minit yang baik Kira Masyarakat itu Cukuplah Penhasilannya Namanya Nusaha Masyarakat Kalau Punya Kebun Getah Biar Tidak Banyak Hektarnya Kalau Ada Punya Satu Hektar Dua Hektar Itu Kalau Bibitnya Bagus Namanya Biar Sampai Nyekolah Anak Itu Bisa Mana Ada Kalau Sekarang Bibit Lokal Kayak Kami Punya Ini Walaupun Banyak Hektarnya Walaupun Banyak Batangnya Tapi Hasilnya Kurang Tambah Lagi Harganya Tambah Lagi Harganya Malah Menurun Nama Saya Hermannus Panggir Sehari-hari Bope Elin Saya Petani Karen Jadi Kami Di Sepang Kota Ini Sudah Sekitar 10% Yang Masih Satap Karen Yang Lain Sudah Lari Ketambang Karena Tambang Bisa Dia Keseimbangan Harga Keseimbangan Pendapatannya Dengan Kebutuhannya Bisa Dapat Menutupi Kebutuhannya Jadi Harapan Kami Kedepan Apabila Harga Karet Ini Naik Dan Pemerintah Kami Mengharapkan Supaya Diperhatikan Harga Karet Kedepannya Sehingga Kami Khususnya Di Sepang Kota Tidak Lari Lagi Ketambang Kami Tetap Setia Untuk Sadap Karet Jadi Mudah-mudahan Pemerintah Bisa Dapat Mengimbangi Harga Kebutuhan Kami Sehari-hari Dengan Harga Orang tua Saya Kerjanya Nyedap Karet Umur Saya 11 tahun Dulunya Uang Kerjanya Saya Banyak Tapi Sekarang Semakin Semakin Berkurang Karena Harga Karet Turun Harapan Saya Supaya Harga Karet Lebih Lebih Tinggi Lagi Dan Uang Jajan Saya Semakin Bertambah Terima Dobus Dan Sampai